Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajamain amma ba'du Para ustad, ustadzah dan teman-teman yang aku sayangi Kali ini kita akan membahas sedikit tentang takbiran ya Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Kita sebagai umat islam menyambut datangnya hari raya idul fitri Takbiran di Indonesia merupakan kegiatan merayakan dan menyambut datangnya hari raya idul fitri dan idul adha Dengan mengucapkan kalimat takbir secara bersama-sama Yaitu Allahu Akbar Dan seruan takbir ini untuk memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala Nah biasanya kita melakukan takbir dengan melakukan pawai di jalanan Kadang-kadang berkeliling sambil membawa beduk dan obor Tapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Idul fitri kali ini dilakukan secara sederhana Tanpa ada perayaan atau keliling dikarenakan masih masa pandemi COVID-19 Dan teman-teman semua tidak perlu khawatir Karena kita masih bisa menghidupkan malam idul fitri dimanapun Termasuk di rumah kita masing-masing Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan hendaklah kamu mengaguhkan Allah atas tunjuknya yang diberikan kepadamu Supaya kamu bersyukur Dan sesuai sunnah Rasulullah SAW dalam hadisnya Diasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir Nah bacaan takbir itu cukup singkat saja ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada Tuhan melainkan Allah Dan Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan segala kuji bagi Allah Dan Rasulullah Pernah bersabda Perbanyak pun membaca takbiran pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Karena hal tersebut dapat melabur dosa-dosa kita Cukup sekian dulu ya teman-teman Mohon maaf kalau rara ada salah kata Oh iya Jangan lupa Membaca takbir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah